Masih ada 18 menit ke depan, apakah dalam durasi waktu ini mereka bisa melaksanakan gol yang bisa menunjukkan 3 angka? Kembali lagi kita menuju ke Stadion Jati di Rismarang dan segera kita akan segera menyaksikan Super Big Match di Gajorom Indonesia 2007 pertandingan babak kedua. Martin Tau, Jelo, Martin Tau kembali kerjasama yang cukup apik, kita lihat. Bisa menembus Martin Tau tadi pertahanan PSS Medan dan kerap juga kita melihat bagaimana Wasid Stadion sering meniup luid untuk sebuah pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi. Pelanggaran terjadi, penang bebas, ya, oleh Murphy Komunple. Jelo kali ini berikan bola kepada Hari Salisbury. Langsung saja menuju ke tiang jauh Hari Salisbury. Satu umpan yang tadi coba diambil oleh Martin Tau, terhasil ditepis oleh Marcus Harrison. Temuk pojok kali ini akan kembali diambil sendiri oleh Jelo. Sudah lakukan tendangan dari Jelo. Sebuah tenas, sebuah skrim yang terjadi di depan gawang dari Marcus Harrison. Dan berhasil diamankan kembali kali ini oleh Marcus Harrison. Rapat sekali kita lihat bagaimana anak-anak PSS Medan membentengi ini. Tahun di Wahyu. Emreed Wan kali ini. Mengarah kepada Jelo. Ada Usep Munandar. Kembali sebuah pelanggaran diakuan oleh Usep Munandar. Terhadap Jelo. Ya, setelah ini, Persela memperbesar keunggilan di 2-0 atas PSSB Biron. Hari Salisbury. Kira bola menuju kepada... ...Rianto tadi. Ya, kira ini peluang dari Jelo. Tendangan dari Jelo. Tangkapannya masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Sedikit membuat publik stadion jati diri. Sedikit menahan nafasnya dengan sebuah tendangan dari Jelo. Ya, sebuah gerakan yang sangat refleks dari Jelo. Main dari PSS Semarang. Dari segerus belakiri, Hari Salisbury kali ini. Masih Hari Salisbury. Berikan kepada Indri Antonogroho. Masih Indri Antonogroho. Masih itu kepada Jelo. Indri Antonogroho. Kembali harus menerima sebuah tangkapan dari Marcus Harrison. Tangkap pelanggaran. Ya, kembali kita lihat bagaimana di sini. Mahyadi, pemain kesekian juga yang telah mendapat kartu. Mending akhirnya juga dikeluarkan, disimpan oleh Fede Muno. Luang kali ini hanya tipis. Sebelah kanan dari keunggilan Marcus Harrison. Dari PSS Semarang melalui Hari Salisbury. Kita melihat memang ketenangan dilepaskan oleh Hari Salisbury. Pelan dan kurang terjaga akurasinya. Kembali lagi kali ini. Serangan dari anak-anak PSS Semarang. Kita lihat. Indri Antonogroho. Tadi masih diberikan bola kepada Jelo. Masih ada Uset Munandar. Juga tidak bisa menunjukkan sebuah finishing yang bagus buat mereka. Kembali kali ini tentunya peluang bagi PSS Semarang. Semarang melalui bola mati. Sebuah perubahan permainan. Coba diterapkan oleh Coach Sartono Anwar di sisa waktu ini. Ya, kan. Masih ada 18 menit ke depan. Apakah dalam durasi waktu ini mereka bisa melasakkan goal yang bisa menunjukkan tiga angka murni buat tuan rumah PSS Semarang. Oh! Kembali sebuah pelanggaran. Dan akankah kartu kuning kembali diberikan kepada Uset Munandar. Telah lima kartu kuning dikeluarkan bagi PSS Semarang. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik. Apa yang terjadi di lapangan. Sotoran kartu kuning yang membuat saya mayoritas adalah sesuatu yang tidak berarti. Sebuah serangan kali ini bergerak dalam posisi yang cukup baik. Indrianto Nugroho berikan bola ke dalam kotak penalti. Sebuah peluang, guys. Kembali lagi bagaimana Denny Rumba gagal. Memberikan sebuah goal bagi PSS Semarang atas PSS Semarang di partai ini. Ya, kita lihat bagaimana satu chipping yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Indrianto Nugroho. Yang sebenarnya memanjatkan Denny Rumba, namun satu kontrol Denny Rumba. Haris Alisburi tersandung dengan bola dia. Martin Tao kali ini. Zubairu. Emreedwan. Masih Emreedwan. Jelo yang dituju. Luang kembali tentunya untuk yang kesekian kalinya berada. Hanya berapa meter dari kotak penalti dari PSS Semarang. Akankah PSS Semarang bisa manfaatkan peluangnya kali ini. Baik. Apakah ini mampu kembali bisa? Hal yang tidak dimanfaatkan oleh Jelo untuk memberikan peluang atau menunjukkan goal. Jelo sebuah tendangan. Dan peluang tentunya. Sayang sekali. Bagaimana kita lihat. Markus Harisah menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penjagaan terbaik di Indonesia. Dengan menyelamatkan sebuah tendangan yang begitu keras dan begitu terarah dari Jelo. Sebuah blocking yang menyari sempurna dan bola rebound. Jelo juga tidak bisa dimaksimakan. Luang tentunya kali ini bagi PSS. Masih membentur tiang. Kita lihat. Apakah ini sebuah tanda kesialan bagi PSS Semarang? Sebuah tendangan dari Jelo masih membentur tiang samping. Kembali lagi. Kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan. Tiga menit tambahan waktu. Tiga menit tentunya peluang bagi PSS Semarang. Untuk bisa meraih satu goal. Untuk meraih poin penuh di stadion. Jati diri dalam lanjutan Liga Jorung Indonesia 2007. Tersisa beberapa detik lagi. Akhirnya pertandingan ini akan berakhir. Satu sama di kejauhan. Kita lihat bagaimana para penonton sudah mulai meninggalkan tribun. Hadis Alisburi. Ya, akankah ini menjadi peluang terakhir kalinya bagi PSS Semarang? Karena waktu memang sudah memasuki menit ke-93. Atau sudah tiga menit tambahan waktu di stadion Jati diri ini. Peluang terakhir tampaknya bagi PSS Semarang melalui tendangan bebas. Akankah diambil oleh Sarket dan sebelah Sanjelo. Dan Gold Sartono Anwar kita lihat. Begitu tegang raut mukanya. Inilah dia runner-up dari Liga Jorung Indonesia 2006 PSS Semarang. Yang bertanding menghadapi PSS Medan dalam Super Big Match di sore hari ini. Saya pikir ini adalah peluang terakhir. Peluang terakhir buat anak PSS Semarang. Sebuah tenangan yang akan berarti banyak. Untuk bagaimana perjalanan PSS berikutnya. Masih membentur pagar. Dan sepa pojok kali ini bagi PSS Semarang. Kita lihat meski secara durasi pertandingan. Sudah melewati 90 plus 3 tadi. Jelo. Masih ada peluang terakhir tentunya. Sebelah juta di Jelo. Semua pemain penangkapan dari Marcus Harrison. Inilah man of the match. Saya pikir. Dan inilah pria yang paling tidak beruntung pada sore hari ini. Jelo. Saya setuju. Saya juga setuju. Ibaru saya wasit Setiono meniapkan peluang hitam menandakan akhir dari Super Big Match Liga Jodom Indonesia 2007. Partai yang sangat menentukan bagi PSS Semarang. Harus berkedudukan satu sama menghadapi PSS Medan. Sebuah partai yang sangat krusial tentunya bagi PSS Semarang. Dan juga kita bisa melihat tentunya ini sangat mencewakan sekali bagi semua penonton yang hadir di Sadio Jodom di diri baik Pansar Bidu ataupun juga Snacks. Karena tim kesayangan mereka gagal meraih kemenangan. Dan tentunya semakin memperberat peluang yang bisa lolos dan tampil di Liga Super di tahun depan. Terima kasih telah menonton!